Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat kue muso Ini kue tradisional Yang berasal dari provinsi Jambi Ini rasanya enak banget Lembut, manis Dan ada rasa gurinya juga Cocok banget Dijadikan untuk ide jualan Satu resep ini menghasilkan 35-40 kue Wah banyak banget ya Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut, boleh dong Tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Kalau udah, terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Langkah pertama Kita siapin wadah Lalu masukkan tepung ketan Sebanyak 250 gram Atau setara 25 sendok makan Kemudian Tambahkan tepung terigu Aku pakai yang protein sedang Sebanyak 60 gram Atau setara 6 sendok makan Kemudian Kita tambahkan gula Sebanyak 75 gram Atau setara 5 sendok makan Untuk gula Boleh sesuai selera Lalu Tambahkan coklat bubuk Sebanyak 32 gram Atau setara 4 sendok makan Ini aku pakai coklat yang premium Ini aku pakai coklat yang premium ya teman-teman Lalu kita tambahkan garam 1,4 sendok teh Dan perasa vanila 1,4 sendok teh Dan kita aduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Selanjutnya kita siapin air hangat Sebanyak 1 gelas belimbing Atau setara 200 ml Nah ini kita tuang ke dalam adonan Sedikit demi sedikit dulu Disesuaikan dengan konsistensi adonannya Dan sambil diaduk seperti ini Nah ini untuk air hangatnya Aku tuang semuanya ya teman-teman Jadi sebanyak 200 ml Nah kalau udah bergerindil Lanjut kita ulenin menggunakan tangan Agar lebih mudah mengetahui konsistensi adonannya Dan jangan lupa tangan dicuci dengan bersih ya teman-teman Dan ini lanjut kita ulenin sebentar Nah kalau sudah tidak ada lagi bagian putih tepungnya Lanjut kita siapin minyak goreng Sebanyak 100 ml Atau setara 15 sendok makan Dan ini sama Kita tambahkannya sedikit demi sedikit dulu Boleh disesuaikan dengan konsistensi adonannya ya teman-teman Karena biasanya suhu ruang Di tempat kita masing-masing itu berbeda ya Jadi kita boleh tentukan aja Yang penting adonannya itu Tidak terlalu keras Dan juga tidak terlalu lembek Setelah adonannya menyatu satu sama lain seperti ini Tandanya udah selesai Jadi untuk teksturnya Tidak terlalu lembek Dan juga tidak terlalu keras ya Kalau sudah bisa dibentuk Tandanya sudah selesai teman-teman Dan ini tidak lengket di tangan Tuh teman-teman bisa lihat Dan untuk jumlah minyak gorengnya Aku pakai semuanya ya Tuh ada sisa sedikit Tapi kalau mau dipakai semua juga boleh Selanjutnya kita siapin cetakannya Disini aku pakai cetakan kue talem Ukurannya 5 cm Oles dengan minyak goreng Agar nanti tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan Lanjut kita ambil adonannya Dan kita cetak seperti ini Bantu ditekan-tekan pinggirannya Untuk mempermudah Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga selesai Oh iya Kalau untuk hasil yang lebih banyak Teman-teman bisa menggunakan cetakan yang lebih kecil Dan itu hasilnya tidak terlalu besar Kalau ini aku buatnya cetakannya lumayan besar ya teman-teman Disesuaikan aja Nah ini untuk tahap yang pertama Sudah selesai dibentuk Dan ada sisa adonan Nanti dilanjut aja ya Kemudian kita sisikan Kita mau buat untuk serikaya pandannya Siapkan wadah Masukkan gula sebanyak 180 gram Atau setara 12 sendok makan Kemudian tepung terigu Sebanyak 60 gram Atau setara 6 sendok makan Tepung maizena Sebanyak 60 gram Atau setara 6 sendok makan Garam Seperempat sendok teh Dan jangan lupa Tambahkan perasa vanila Kira-kira seperempat sendok teh Agar serikaya pandannya ini Tidak terasa amisnya Karena nanti kita akan gunakan telur teman-teman Selanjutnya Kita siapin santan Sebanyak 500 ml Ini aku pakai yang kekentalan sedang Dan untuk santan ini Sudah aku rebus sebelumnya Tujuannya agar Kuenya tidak mudah basi Dan kita tuang Sedikit demi sedikit Seperti ini Sambil diaduk Selanjutnya Kita tambahkan Satu butir telur Ukuran besar Kalau misal teman-teman Pakai telur yang kecil Gunakan dua butir ya Agar hasilnya Lebih lembut Dan lanjut Kita aduk rata Lalu Tambahkan pasta pandan Sebanyak 1 sendok teh Atau boleh Sesuai selera Dan Agar warnanya lebih bagus Kita tambahkan Pewarna makanan hijau tua Kira-kira sebanyak 2 tetes Atau secukupnya Lanjut Kita aduk Hingga gulanya larut Setelah gulanya larut Selanjutnya Kita aduk Menggunakan spatula Pastikan Semua bahan Sudah tercampur rata Nah seperti ini ya teman-teman Sudah tercampur rata Kemudian Kita saring Agar hasilnya nanti Lebih lembut Dan lebih mulus Jadi Tidak ada sisa-sisa Dari serpian tepungnya Nah seperti ini Adonan serikaya pandannya Sudah jadi Siap untuk kita tuang Ke dalam cetakan Untuk menuangnya Boleh hingga penuh Atau 3 per 4 cetakan Jadi disesuaikan aja ya teman-teman Kalau aku disini Hingga penuh seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga selesai Kalau udah selesai Siap untuk dikukus Sebelumnya Sudah aku panaskan Kelakat atau panci pengukus Dipastikan Airnya sudah mendidih Dan langsung aja Kita masukkan Cetakan yang berisi adonan Dan ini akan kita kukus Selama kurang lebih 30 menit Menggunakan api sedang Dan jangan lupa Jika teman-teman Menggunakan panci biasa Penutupnya dilapisi serbet Agar uap air Tidak menetes Ke permukaan adonan Setelah 5 menit dikukus Kita buka penutup kelakat Nah seperti ini Kira-kira 3 detik Kita tutup kembali Lakukan seperti ini Setiap 5 menit Setiap 5 menit ya teman-teman Tujuannya agar Bagian seri kaya pandannya itu Tidak terlalu berminyak Setelah kurang lebih 30 menit dikukus Ini dia hasilnya Alhamdulillah Kue musonya sudah mateng Boleh kita angkat Dan tunggu hingga Kuenya dingin Lanjut kukus Untuk adonan yang lain Lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah kuenya dingin Langsung aja Kita keluarkan dari cetakan Untuk caranya mudah banget ya teman-teman Tinggal kita sisir aja Pinggirannya seperti ini Dan insya Allah Tidak lengket Yang penting kita oles Dengan minyak goreng Tuh hasilnya cantik banget ya Lanjut kita keluarkan Untuk yang lain Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini dia Kue musonya udah jadi Hasilnya cantik banget Dan ini aku dapet Sekitar 36 kue ya teman-teman Kalau pakai cetakan yang kecil Bisa lebih banyak Nah ini aku mau cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak banget Bagian kulit Dan isian serikaya pandannya itu enak Coklatnya berasa Pandannya juga berasa Manisnya pas Lembut Ada rasa gurinya juga Ini enak Teman-teman wajib cobain ya Cocok dijadikan untuk ide jualan Isian snack box Atau untuk cemilan di rumah Selamat mencoba ya Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Sampai bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.